Kembali lagi bersama tim Padunet, saya Wempi Padu, melaporkan Akibat pohon yang tumbang, arus lalu lintas di ruas jalan Raya Madidir, sempat terganggu dan mengakibatkan kemacetan bagi pengendara roda 4 maupun roda 2 Tepatnya di depan PT Sinar pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, sekitar jam 1 siang Setelah mendapat informasi adanya pohon tumbang, pihak pemerintah Kelurahan Pacada bersama Badan Penanggulangan Bencana BPBD Kota Bitung bergerak cepat untuk melakukan pembersihan terhadap pohon yang tumbang Jadi tadi ketika siram tiket, kebetulan ini di lingkungan 1 Kelurahan Pacada dan ada di wilayah tugas RT 03 Hari ini kami pikir di Kantor Lura Kemudian kejadian sekitaran jam 1 siang ada warga yang lewat, terus foto dan teruskan ke pimpinan yaitu Pak Lura Pacada dan langsung diseruskan di grup Jadi kami, Pala RT, langsung diperintahkan untuk turun ke lokasi melihat lokasi dan membersihkan sambil menunggu laporan sudah dikirim ke BPBD Dan sementara kalian membersihkan, kebetulan juga sudah datang dari siap BPBD untuk bekerjasama untuk membersihkan pohon yang tumbang ini agar supaya tidak mengganggu pengguna jalan untuk terjadinya kemacetan Kehimbauan untuk masyarakat pengguna jalan Ya, sekiranya dapat berhati-hati kalau melihat ada pohon di pinggir jalan yang sudah mau ditumbang atau sudah miring, supaya tidak boleh menghindari Saya juga berharap kalau lalu kan sudah dilakukan pengembangan pohon dari pihak pemerintah kota Bitung dan sekiranya juga kalau masih ada yang perlu dikembang agar supaya tidak terjadi resiko kejadian seperti ini untuk adanya pohon tumbang ke jalan lagi untuk mengganggu pengguna jalan Sira-sira seperti itu Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa dari Madidir kota Bitung, Sulawesi Utara Tim Padunet melaporkan Demikian informasi dari Padunet Saya Wempi Padu Padunet satu untuk semua Terima kasih telah menonton!